Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube saya Anika Absari di video saya kali ini saya akan mereview concealer stick dari Biotua Biotua nih saya ada dua ya ini warnanya putih sama krem kecoklatan saya punya ini sebenarnya udah lama udah udah dari beberapa bulan yang lalu cuma saya baru kepikiran mau review sekarang ini waktu itu muka saya rusak jadi disini banyak flek hitam kusam terus satu bingung kalau keluar sama lukan gitu kelihatan disini flek hitam kayak gitu pas saya buka-buka Facebook gitu ada iklan-iklan ini Biotua gitu dia tuh ya sejenis alas bedak ya dia bisa menutupi ini noda-noda yang ada di wajah jerawat bekas jerawat diiklannya kayak gitu terus bisa jadi bersih gitu kan iklannya kayak gitu kan saya beli aja nah sekarang ini biar temen-temen bisa tahu lebih jelasnya mau saya praktekkan aja ya mau saya pakai aja ya gitu gimana hasilnya nanti gitu di muka itu kan ini yang warna Hai waktu itu aku beli dua soalnya Hai waktu itu Oh muka aku bener-bener ini aku tuh muka aku kalau lagi nggak perawatan apa kalau lagi kusam tuh sama tangan putihan tangan itu jadi biar gimana ya namanya saya coba pengen putih gitu kan jadi aku beli ini yang warna putih juga nah ini warna dua warna aku beli takutnya nanti kalau putih keputihan gitu karena ini yang warna putih ini yang warna coklat keren gitu nanti kalau dibapak dipakai juga jadinya enggak coklat gitu ya ya kayak alas bedak gitu biasa cuma saya kalau pakai ini ini sebenarnya saya kalau pakai alas bedak tuh nggak seneng ya jadi kayak kayak muka tuh kayak nggak bebas gitu kalau menurut saya Hai saya senengnya tuh ya gini aja gitu kalau sekarang saya kalau saya pakai krim ya perawatan pakai skincare gitu udah cocok itu ya udah pakai krim aja udah nggak seneng yang pakai alas bedak apa pakai pakai bedak-bedak kayak gitu saya tuh nggak nggak seneng ya udah ini sekarang saya mau pakai yang putih ya yang putih nih bentuknya kayak gini kita bukanya cuma dicabut aja gitu cuma dicabut aja ininya ini bisa ini bisa ini kalau yang diiklannya itu dia langsung ditap-tap gini tuh tuh langsung ditap-tap gini dia bisa rata tapi saya tuh nggak bisa ini dia ngeluarinya ini diputer jadi terus nah keluarkan tuh kalau ditap-tap apanya nggak bisa nggak bisa nggak bisa rata tadi sebelumnya udah saya cuci muka ya saya cuci bersih enggak bisa tetap kalau cuma pakai ini dong ini saya tadi kan ada ini kan bukas jerawat nih coba lihat nanti masih kelihatan nggak habis tetap baik nggak bisa rata ya kalau pakai ini saya harus pakai ini saya harus pakai ini saya harus pakai ini buat ngeratain kalau di iklannya itu pakai itu doang sudah rata nggak tahu saya nggak bisa apa emang itu cuma iklannya aja ya 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau black hitam itu lumayan lah sedikit memudar pakai ini agak ketutup jadi gak kelihatan kalau kusam ini tuh jadinya kayak glowing glowing gitu nah ini kalau keguyur air gitu kalau kena air gitu malah lebih bagus jadi gak glowing glowing seger gitu jadi gak gak luntur nanti kalau pengen ngilangin kita tinggal pakai sabun muka aja bagus ya tapi dia gak kayak alas bedak yang kalau dipakai tuh kayaknya berat gitu enggak ringan 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 aja gitu enak dia dipakainya coba saya mau kasih air ya lebih seger gitu kalau disemprot air dulu waktu saya tuh sering pakai ini kalau dulu saya pakai ini tuh malah gak sering lagi hampir tiap hari gitu jadi saya jualan di pasar saya juga pakai ini terus keluar kemana pergi kemana saya pakai ini pakai concealer stick ini menurut saya jadi di muka tuh jadi putih bening glowing gitu ya terus kalau saya buat udu gitu mau sholat buat udu gitu gak luntur gitu loh yang penting jangan ketebelan karena pakai saya tuh pernah waktu itu pakai buru-buru kan ketebelan gitu pas lagi apa kelamaan itu kayak berkeringat itu disini ada lipetan gitu disini ada lipetan ini kayak pakai alas bedak terus pecah gitu gitu kita pakai tipis-tipis aja kayak gini udah kelihatan putih putih bersih gitu bagus ini ya kan nah itu review saya tentang bio tua teman-teman kalau misalnya di online nemuin ini ini saya soalnya belinya waktu itu ada link di facebook dan sekarang soalnya udah lama ya sekarang nomornya udah gak ada nomor nomornya di si mbaknya itu gitu loh teman-teman kalau nemuin ini bio tua concealer seti kayak gini ini kalau emang teman-teman pengen pakai alas bedak mendingan pakai ini gitu itu ringan banget gak kayak gede ke alas bedak gitu terus oh iya saya tuh pakai ini saya tuh gak seneng pakai bedak jadi kalau pakai ini kan udah putih pakai bedak tambah tebal kalau gak pakai bedak ini malah jadi kelihatan glowing gitu bagus jadi saya kalau pakai ini gak pakai bedak gitu kayak gini aja udah bagus ya kan hmm sekian video dari saya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya biar saya makin bersemangat bikin videonya jangan lupa like komen share dan tekan tombol lonceng kalau saya ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati